Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Kembali lagi saya Kang Guntur Sabta Ingin berbagi tutorial untuk pembuatan website Kali ini untuk tutorial cara reset keyword Jadi sebelum kita membuat blog Ada baiknya kita mereset dulu kata kunci apa yang akan kita bidik Baik dalam contoh kali ini saya akan membidik Kata kunci tentang produk yang kami jual Yaitu Oris Breeze Cream Langsung kita menuju ke keywordseater.com Teman-teman bisa juga menggunakan keywordtool.io Nah dalam hal ini saya coba menggunakan keywordseater.com Kita ketikan Oris Breeze Cream Baik Kita akan meng-generate Nah dari sini kita sudah bisa meng-generate beberapa kata kunci untuk produk Oris Breeze Cream Kita tunggu saja sampai selesai Oke Di samping kita menunggu Sampai selesainya Keywordseater.com Kata kuncinya Kita bisa Teman-teman bisa Menginstall sebuah plugin yang namanya Ini ya Keyword everywhere.com Teman-teman silahkan menuju ke keyword everywhere.com Ya nanti disini ada petunjuk untuk menginstall Baik itu di Chrome ataupun di Firefox Silahkan teman-teman ikuti saja petunjuknya Apa fungsi untuk keyword everywhere.com ini Dengan plugin keyword everywhere.com Kita bisa Memperkirakan kata kunci apa saja yang paling banyak dicari Baik Contoh dalam hal ini Untuk keywordseater.com Untuk produk Oris Breeze Cream Sudah terdapat sekitar 179 kata kunci yang Discribe oleh keywordseater.com Baik Kita akan Select all Kemudian klik copy Kita buka Dengan asumsi keyword everywhere sudah terinstall Klik Klik Gambar plugin ini Kemudian klik Bulk upload keyword Nah sudah sambil disini Enter Masukkan keyword yang tadi yang Kita dapatkan dari sini Baik setelah itu Kita klik get search volume and cpc Baik Baik Ini sudah kita sudah dapatkan Beberapa search volume untuk kata kunci terkait Untuk Mengurutkan dari search volume yang paling banyak Hingga yang terkecil Kita bisa mengklik Tombol panah atas bawah Di bagian kanan Search volume Ya Ini sudah diurutkan Dari yang paling banyak Hingga yang paling sedikit Oke Kalau sudah begini kita bisa menyimpan File ini dengan format csv Klik Hasilnya sudah terdownload Kemudian kita buka foldernya Terus kita pindahkan Terus kita pindahkan Kita bikin folder baru Paste disini Kita buka isinya seperti apa Kita buka isinya seperti apa Nah Disini pencariannya sudah diurutkan ya Jadi kalau misalnya kita mau mengurutkan Dari pencarian yang paling kecil Bisa di select ininya Kemudian Disort dari small to large Sort Nah ini dari Pemilihan kata kunci yang paling kecil Nah selanjutnya dari sini Kita akan Coba mencari Kata kunci Yang tertera disini Untuk memfilternya lagi Menjadi kata kunci yang mudah Dengan Tingkat kompetensi yang low Medium dan Tinggi Nah kata kunci yang akan kita garap Adalah nanti yang menengah ke bawah Kita membutuhkan Bantuan Dari toolsnya Mas David yaitu Tools KCS plus Kita buka dulu Keep run Ininya kita hapus Oh ya sebelum Melangkah kesini Kata kunci tadi Yang sebelah sini Yang kosong kita hapus Ini ada masalah ya Bentar Kita coba hapus dulu Yang ininya Untuk yang ini kita hapus Untuk yang ini kita hapus Kita buka lagi Kita buka lagi KCSnya Yang pertama Untuk, Hain Yang Yang Wap Kecat Kecat Wap Kecat Kecat Terima kasih. 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 Terima kasih.